Intro Salam sejahtera berita hari ini di Petik dari BH Online Najib Nafi permohonan batalkan bicara SRC Usaha panjangkan prosiding Kuala Lumpur dan Seri Najib Razak menafikan sekeras-kerasnya dakwan pihak pendakwan bahwa permohonannya untuk mengisytiarkan perbicaraan penyelenggan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad dihadapinya adalah terbatal dan tidak sah semata-mata bagi memanjangkan prosiding dan tujuan sampingan lain Bekas Perdana Menteri itu turut mempersoalkan apakah tujuan sampingan dimaksudkan pendakwan dalam afidafid belasan mereka sambil menegaskan keterangan baharu berhubung kes itu yang dibawakan kepadanya bukan rekaan atau ciptaan semata-mata Pada tujuh Jun lalu memfailkan notis usul memohon mahkamah menimbangkan supaya diadakan perbicaraan semula berikutan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Naslan Muhammad Ghazali yang mendengar perbicaraan dan mendapati beliau bersalah diatas tujuh pertuduhan sengaja gagal mendedakan peranannya dalam Maybank Investment melalui bina fikir sendirian berhad berkaitan penubuhan SRC Melalui afidafid sokongan lanjutan dan jawabannya yang difailkan Najib berkata keterangan dan perkara baru itu adalah relevan bagi mahkamah untuk menimbangkan isu undang-undang serius yang dibangkitkan di mana beliau turut mencabar pihak pendakuan atau SPRM untuk memukakan afidafid daripada peguainya yang berkaitan untuk menafikan dakuan khusus itu Katanya beliau tidak meletakkan penegasan itu dengan ringan karena ia adalah berdasarkan dokumen yang baru saja ditemui di mana beliau dan peguam sudah menganalisanya dengan berhati-hati Terima kasih telah menonton!